Halo, selamat. Perkenalkan, mereka adalah para guru yang akan menemani Anda mempelajari modul panduan kerja guru pendidikan keterampilan hidup atau PKH. Halo, saya Pak Bondan. Saya akan menemani Anda di pertemuan 1 dan modul 1. Hai, saya Ibu Lulu. Saya akan menemani Anda di modul 2. Halo, teman-teman guru. Saya Pak Yustinus. Nah, saya akan menemani Anda di modul 3. Apa kabar? Nama saya Ibu Ratna. Kalau saya, akan bertemu Anda di modul 4. Hai, saya Pak Aset. Kita akan bertemu di modul 5. Selamat belajar. Halo, selamat datang di pertemuan pertama, Pengantar Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. PKH ini berbeda dari praktik atau kegiatan pendidikan lainnya. Ada 13 keterampilan hidup yang berbeda sesuai dengan kurikulum yang akan Anda jelaskan kepada para siswa-siswi Anda. Nah, pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi bagaimana PKH berbeda dari mata pelajaran lainnya, menentukan 13 keterampilan hidup yang termasuk dalam kurikulum PKH, menyepakati komitmen belajar atau tata tertib atau aturan kelas. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap menemani saya untuk memfasilitasi pembelajaran PKH? Hari ini, Pak Bondan akan memfasilitasi pembelajaran PKH pertemuan pertama dengan tema Pengantar PKH. Klik pintu untuk masuk ke kelas. Saat memasuki kelas, sambutlah siswa-siswi Anda dan beritahu mereka tema dari pertemuan pertama, yaitu perkenalan tentang PKH. Jangan lupa untuk relaksasi bersama siswa-siswi Anda sebelum memulai pembelajaran. Klik ikon untuk melihat latihan relaksasi dan pemberi semangat. Nah, selanjutnya jelaskan tujuan dari pertemuan kali ini. Apa saja kah tujuannya? Temukan tiga benda berikut ini untuk mengetahui tujuan dari pertemuan satu. Perlu para guru ketahui, mengajar PKH berbeda dengan mengajar mata pelajaran lain. Ada empat alasan utama yang membedakan PKH dengan yang lainnya. Tarik dan letakkan empat alasan ke angka yang tepat. Setelah selesai, klik jawab. Mari simak kembali empat alasan utama yang membedakan PKH dengan mata pelajaran lain. PKH itu banyak berdiskusi dan menyenangkan. PKH membahas kehidupan dan isu yang terjadi sehari-hari. Di PKH, siswa-siswi adalah pihak yang memiliki sumber informasi utama, karena ini membahas tentang kehidupan mereka. Di PKH, tidak ada pertanyaan yang dianggap bodoh. Lalu, apasajakah penjabaran dari empat alasan tersebut? Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Terkadang ada siswa-siswi yang merasa malu untuk bertanya tentang hal-hal yang didiskusikan kepada gurunya. Untuk itu, beritahu siswa-siswi Anda untuk menuliskan pertanyaan mereka dan meletakkannya di kotak pertanyaan tanpa harus menulis nama mereka pada kertas pertanyaan. Kita akan mendiskusikan pertanyaan tersebut pada pertemuan berikutnya. Lanjutkan pelajaran PKH dengan memberikan informasi tentang keterampilan hidup. Keterampilan hidup adalah keterampilan untuk membantu mengatasi tantangan kehidupan sehari-hari. Apa sajakah contohnya? Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya, jelaskan kepada siswa-siswi bahwa terdapat tiga keterampilan yang dibutuhkan untuk menyokong pendidikan yang lengkap atau menyeluruh. Jika diibaratkan sebagai sebuah bangku berkaki tiga, maka ketiga kaki bangku tersebut masing-masing adalah keterampilan akademik, keterampilan penghidupan, dan keterampilan hidup. Lalu, tahukah Anda definisi dari masing-masing keterampilan? Tarik dan letakkan masing-masing keterampilan pada kotak yang tepat. Selanjutnya, ada tiga hal yang perlu Anda lakukan dalam menjelaskan keterampilan hidup. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Sebagai guru, Anda harus memahami 13 keterampilan hidup yang ada dalam PKH. Keterampilan hidup tersebut adalah Mengatur diri sendiri, kreativitas, berpikir kritis, berpartisipasi, berempati, menghargai perbedaan, mengambil keputusan, bernegosiasi, bekerjasama, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, resilian atau ketangguhan atau ketahanan, mengelola stres dan emosi. Klik nomor satu sampai dengan enam untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Klik nomor satu sampai dengan tiga belas untuk informasi lebih lanjut. Berikan penjelasan kepada siswa-siswi terkait 13 pendidikan keterampilan hidup dan kemudian diskusikan. Selanjutnya, ajaklah para siswa-siswi untuk membuat komitmen belajar atau peraturan kelas. Mungkin saja ada siswa-siswi yang malu untuk bertanya. Nah, Anda bisa memulainya dengan pertanyaan. Bagaimana siswa-siswi Anda ingin diperlakukan satu sama lain di kelas PKH ini? Bagaimana guru memperlakukan siswa-siswi sesuai dengan keinginan mereka? Jika masih belum ada yang berani berbicara, maka sebaiknya mengarahkan pertanyaan tersebut kepada siswa-siswi tertentu. Jika para siswa-siswi sudah menentukan komitmen belajar atau aturan kelas, maka mintalah mereka untuk menuliskannya pada sebuah kertas besar lalu menempelkannya di kelas. Klik siswa dan siswi di depan kelas untuk informasi lebih lanjut. Pada akhir sesi pertemuan ini, jangan lupa untuk melakukan tiga hal ini. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Di PKH, siswa-siswi adalah pihak yang memiliki sumber informasi utama, karena ini membahas tentang kehidupan mereka. Hal tersebut adalah salah satu cara utama untuk menyampaikan kepada para siswa-siswi bahwa PKH berbeda dari kelas lainnya. Nah, apakah tiga cara utama lainnya yang bisa Anda sampaikan kepada para siswa-siswi Anda? Pilih tiga jawaban yang tepat. Ada tiga belas keterampilan hidup. Salah satunya adalah kemampuan untuk mengungkapkan ide dan keyakinan seseorang dengan cara yang meyakinkan. Keterampilan hidup apakah yang dimaksud tersebut? Pilih satu jawaban yang tepat. Siapakah yang terlibat paling utama dalam membuat komitmen belajar atau peraturan kelas? Pilih satu jawaban yang tepat. Selamat! Anda telah mempelajari materi pertemuan satu, Pengantar Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.